Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Bundanya Alessa Nah, oke teman-teman berjumpa lagi dengan aku di video kali ini aku mau mereview sebuah lip cream dari produk satu dengan produk lain sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah like, komen, dan juga share ikutin terus ya videonya nah, jadi di video kali ini aku mau bandingin produk satu dengan produk lain dan mana yang lebih bagus untuk aku pakai nah, teman-teman jadi, di video kali ini aku punya dua lip cream yang satu madem Z yang satu lagi adalah jasmis jasmis lip cream jasmis dan ini dua-duanya matte di bibir lip matte gitu oke, kita coba touch up langsung ke bibir mana yang lebih oke dan lebih nyaman untuk aku pakai gitu yang baru bergabung jangan lupa di subscribe oke, teman-teman aku mau coba lip cream dari jasmis nah, ini adalah yang aku pilih adalah jasmis series nude aku lupa lagi sih ini soalnya udah lama aku beli jadi tinggal sisa sedikit lagi dan aku mau bandingkan dengan produk madem Z ini menurut aku dua-duanya cocok di kantong pelajar teman-teman ini karena murah dan memang seukuran lip cream gitu ini oke gitu ya oke jangan lama-lama kita cobain sekarang ya aku mau touch up dulu nanti baru aku kasih reviewnya setelah aku touch up oke kita cobain kok ini ya ini wangi banget wangi kayak kacang gitu ini yang aku pakai seri 421 aku sering aku sering banget warna-warna kayak gini kelihatannya natural gitu jadi makanya aku sering banget pilih warna kayak gini dan ini pun jasmis aku pilih warna yang hampir sama cuma lebih agak tua yang ini yang jasmis oke selanjutnya aku akan cobain yang kedua jasmis oke teman-teman ini hasil dari madem Z setelah di touch up langsung matte-nya kelihatan sudah kering tidak menempel aku mau coba hapus guys coba hapus yang ada ini agak susah ya masih ada sisa oke ini aku udah hapus aku mau touch up jasmisnya gak ada bawangnya apapun nah ini dia hasil dari jasmis yang kedua nah teman-teman aku udah coba dua-duanya yang pertama tadi aku coba madem G yang kedua aku pakai jasmis ini nah untuk jasmis tadi pas saya touch itu jadi si teksturnya agak encer dan untuk menyerap ke bibir agak lama terus gak ada bau gak ada harum atau apa wangi-wanginya semacam lip cream biasa aja tidak ada wangi-wanginya gitu terus untuk penyerapan ke bibir agak lama deh kayaknya ini terus aku coba kayak gini tadi masih nempel untuk aku sih ini jasmis lumayan harganya memang murah jauh lebih murah dari madem Z oke ini cocok apa namanya cocok untuk para remaja nah oke yang kedua aku pakai madem Z warnanya aku suka lebih suka madem Z meskipun aku dua-duanya pilih nude gitu nude terus ini untuk madem Z aku suka warnanya lebih apa-apa lebih cerah gitu ya terus pas di touch kayak wangi-wangi kacang gitu nude ya terus gampang menyerapnya ke bibir yang jelas ini tekstur madem Z lebih kental daripada jasmis nah jadi dua-duanya ini menurut aku oke tapi aku lebih suka dengan madem Z selain murah dia pas aku touch itu jadi ketika buru-buru langsung berubah jadi matte dan menyerap ke bibir dan ini cocok di kantong pelajar atau remaja-remaja gak usah mahal-mahal dia murah tapi kualitasnya oke aku suka madem Z cuman kelemahannya ketika kita habis touch kadang kalau kita minum langsung ada nempel di gelas gitu dan si lipsticknya langsung kehapus gitu jadi hanya tinggal kita sedikit nah untuk jasmis ini apa namanya katanya ini waterproof yang aku beli ini waterproof tapi ketika saya minum dia tetap juga nempel di gelas saya bacanya sih di deskripsi itu waterproof tapi aku coba ketahanannya langsung kehapus so aku lebih suka madem Z di aku kalau buru karena aku kan sering banget buru-buru jadi aku butuh lipstick yang kilat untuk menyerap ke bibir gitu biar gak kelihatan masih glossy gitu ya ini juga agak lama kalau jasmis agak lama nyerapnya nah teman-teman itu aja video review dari saya antara battle produk madem Z dengan jasmis semoga bermanfaat dan yang lagi cari lipstick yang agar apa namanya yang suka warna natural ini bisa dijadikan series untuk yang suka natural atau yang suka ombre ini pun bisa dipadukan dengan warna merah itu jadi lebih cantik oke teman-teman semoga bermanfaat sekian dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye